Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua MUI Bidang Hubungan Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim. Selamat malam, Pak Sudarnoto. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Sudarnoto, sejauh ini apa sikap keras dan tegas MUI terhadap invasi Israel di Palestina? Ya, sejak awal kami tetap berpendirian bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah satu bentuk penjajahan dan juga merupakan genusida. Dan apa yang terjadi pada hari ini, hampir satu bulan ini adalah memberikan penguatan, memberikan gambaran yang semakin jelas bahwa genusida telah dilakukan oleh Israel dengan sangat mengerikan. Dan juga sekaligus ini adalah merupakan kejahatan perang yang paling mengerikan di abad ini. Karena itu sejak awal dan hari ini kami tetap memiliki komitmen untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat dan bangsa Palestina yang sudah cukup lama menderita karena penjajahan, karena genusida dan karena penjajahatan perang pada hari ini. Dan itu juga sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala bentuk penjajahan itu harus dinyahkan dari bumi ini. Yang ketiga alasan yang juga sangat penting adalah bahwa Palestina itu adalah negara pertama yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena itu ini adalah merupakan hutang Indonesia yang harus ditunjukkan, harus diberikan kembali kepada rakyat bangsa Palestina sehingga Palestina benar-benar bisa merdeka. Pak Aksi pagi ini diikuti 2 juta warga Indonesia dan aksi semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh penjuru negara, bahkan negara warga yang pemerintahnya mendukung Israel seperti di Amerika Serikat. Bagaimana aksi masyarakat dunia itu bisa mempengaruhi konflik di sana? Apakah bisa mengurangi, apakah bisa menghentikan perang ataupun gencatan senjata? Saya berharap begitu, Mbak. Karena memang selama ini kan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan Palestina-Israel itu sudah dilakukan misalnya melalui upaya-upaya diplomatik. Sampai beberapa hari yang lalu, Menteri kita, Menteri Luar Negeri kita juga telah menghadiri dalam sebuah pertemuan multilateral. Oke, kemudian dilanjutkan dengan sidang umum PBB kemarin itu jelas sekali sikap Indonesia. Dan masih banyak lagi forum-forum multilateral meeting yang dilakukan di beberapa tempat, termasuk Dewan Keamanan PBB ini adalah langkah-langkah diplomasi. Dan sepanjang yang kita ketahui, langkah-langkah diplomasi itu selalu menghadapi tantangan, selalu menghadapi masalah, dan juga mengalami kegagalan karena pengkhianatan Israel. Dan juga yang sangat menyedihkan itu adalah karena itu juga didukung oleh Amerika yang selalu melakukan veto. Tapi tetap saja kita harus tetap berjuang lewat forum ini. Diplomasi itu sungguh sangat penting. Upaya-upaya yang lain yang juga dilakukan ini yang sering saya sebutkan sebagai public pressure. Public pressure itu bisa dilakukan oleh kekuatan-kekuatan civil society, ormas-ormas, ormas agama, ormas apapun. Seperti yang kita saksikan hari ini, saya mengatakan bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini di Palestina itu telah melahirkan apa yang saya sebut sebagai global alliance among states and civil society. Jadi ini melahirkan sebuah kesadaran global di kalangan negara-negara, bahkan negara-negara yang semula, apa namanya, sebutnya punya hubungan dekat dengan Amerika. Dan ini memberikan petunjuk jelas bahwa beberapa negara-negara yang memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestine dan mengenyahkan Israel supaya tidak lagi melakukan penjajahan itu adalah persoalan, tidak semata-mata persoalan politik, tetapi nurani. Nah, inilah nurani yang bermain. Jadi negara-negara itu telah menangkap bahwa ada sesuatu yang sekeliru yang dilakukan melalui keputusan-keputusan politik Israel, Amerika, dan NATO. Ini seperti kemarin itu di sidang umum PBB itu sudah memberikan penjelasan sangat jelas sekali, banyak negara-negara yang memberikan dukungan itu. Yang kedua, yang kedua itu civil society, Mbak. Public pressure of civil society itu. Ini kita saksikan di, tadi yang sudah disebutkan, di banyak negara, termasuk yang hari tadi, itu di Indonesia melakukan aksi-aksi damai. Dan ini bisa memberikan, ini adalah merupakan salah satu alat bagaimana masyarakat melakukan pressure. yang terharapkan itu bisa mempengaruhi opini publik dan Israel mengalami pelemahan. Dan sekarang sudah mulai kelihatan sebenarnya. Amerika sendiri sekarang sudah mengalami tekanan dari warganya sendiri. Nah, itu dia. Pak Sudarnoto, warga Amerika Serikat sendiri tidak rela bahwa pajaknya dipakai untuk tentara Israel menyerang Palestina. Nah, kemudian di PBB sendiri negara-negara yang mengajukan resolusi, bahkan bukan negara Islam. Ada negara yang sudah mengusir ruta besar Israel. Bahkan Cina menghilangkan Israel di peta nasionalnya. Sejauh mana hal-hal ini bisa mendesak Israel dan Amerika Serikat untuk setidaknya memberikan humanitarian post ataupun genjatan senjata dan tidak memaksa warga Gaza untuk keluar dari daerahnya? Ya, saya kira siapa namanya Israel itu masih tergantung kepada Amerika dan NATO. Karena selama inilah negara-negara Amerika dan NATO, inilah negara-negara yang memberikan dukungan penuh terhadap Israel. Apalagi sekarang Israel juga mengalami tekanan publik dari warganya sendiri. Inilah yang kemudian membuat pemerintah Zionis ini semakin tergantung, semakin berharap Amerika. Dan Amerika sudah mengirimkan kapal perang yang sangat dasar itu. Nah, karena itu sebetulnya kalau Amerika mundur, itu saya kira siapa namanya Israel juga akan mengalami kelemahan yang sangat penting. Pas Udan Oto, kalau terkait dengan dukungan Hezbollah dan juga Houthi, itu bagaimana menurut Anda? Ya, itu adalah cerminan bahwa Hezbollah, kemudian Houthi, yang sebetulnya juga, kalau saya boleh mengatakan juga muak kepada apa yang telah dilakukan oleh Israel. Karena itu juga mengganggu lingkungan, tidak saja di Palestine, tapi negara-negara yang berdekatan itu juga mengalami dampak yang sangat luar biasa. Iran juga begitu mengalami dampak dari apa yang dilakukan oleh Israel. Karena itu mereka juga berkepentingan untuk melakukan, paling tidak, paling tidak ya, paling tidak ini meminimalisasikan pertentangan-pertentangannya sehingga menjadi problem global. Tetapi Israel kan tidak mau. Israel tidak mau melakukan gencatan senjata karena alasan Israel, kalau gencatan senjata dilakukan itu artinya saya tunduk kepada teroris. Nah, ini narasi yang selalu dikembangkan. Jadi, karena itu hemat saya, tekanan yang dilakukan, warga Amerika melakukan tekanan itu bagus sekali. Karena popularitas Biden itu akan runtuh, gitu. Akan runtuh. Dan dengan cara itu, mudah-mudahan juga dia, apalagi tadi alasan pajak untuk yang digunakan untuk perang itu, mereka, warga itu pasti juga tidak rela. Baik, terima kasih Pak Sudarnota Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Internasional, telah bergabung bersama kami di ANYUSUM. Selamat malam, Pak.